Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita akan membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri untuk episode 22 Maret 2021 Masalah demi masalah terus menghampiri Dewa dan Nana Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tambah subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Nana yang dibayang-bayangi akan sosok epic lalu Nana pun pergi ke butik untuk menenangkan diri namun sesampainya di butik Nana pun melihat ada bunga di meja hal tersebut membuat Nana bingung lalu Nana pun bertanya kepada putri dari siapakah bunga tersebut ternyata putri pun tak tahu siapakah orang yang telah menyimpan bunga di meja Nana ketika Nana sedang bingung tiba-tiba saja Kevin pun datang dan mengatakan kalau bunga tersebut adalah dari dirinya untuk Nana kedatangan Kevin pun membuat Nana begitu terkejut bahkan Nana mana kembali teringat dengan apa yang dikatakan oleh si antagonis Alia hingga akhirnya Nana pun bertanya kepada Kevin apa maksud dari semua itu bahkan Nana pun mengatakan kepada Kevin apakah yang telah diperbuat Kevin saat Nana disekap namun rupanya Kevin sudah menyusun rencana untuk membuat Nana masuk ke dalam perangkapnya di sisi lain pasya yang melihat saat itu Kevin sedang mengganggu Nana pasya langsung menghampirinya bahkan pasya ingin berusaha menghajar Kevin hingga akhirnya Kevin pun pergi namun Nana yang ingin mengetahui apa maksud dari Kevin Nana pun terus berusaha mengejar Kevin Nana pun begitu kelelahan bahkan hal tersebut membuat Nana jatuh tak sadarkan diri lalu selanjutnya Dewa yang berniat ingin menyusul Nana di butik bahkan Dewa pun sempat mampir ke toko bunga untuk memberi kejutan kepada Nana tetapi saat Dewa di perjalanan Dewa pun dibuat terkejut saat melihat Nana yang terbaring tak berdaya bahkan saat itu Nana pun tak sadarkan diri dengan dipenuhi rasa panik Dewa pun langsung menghampiri Nana dan membawa Nana pulang sesampainya di rumah Bu Para dan keluarga Bu Ana yang lain begitu terkejut melihat Dewa yang memangku Nana dalam keadaan tak sadarkan diri hal tersebut membuat Bu Para teringat akan apa yang dikatakan oleh Alia bahkan Bu Para pun curiga apakah benar Kevin telah menyentuh Nana dengan dipenuhi rasa penasaran Bu Para pun menghampiri Dewa dan bertanya kepada Dewa apakah yang akan dilakukan Dewa jika Nana sudah pernah disentuh oleh Kevin dan apakah Dewa akan mempertahankan rumah tangannya bersama Nana ungkap Bu Para kepada Dewa hal tersebut pun membuat Dewa begitu marah kepada Bu Para bahkan Dewa pun terus dan tak ada henti-hentinya membela Nana di depan Bu Para melihat Dewa yang begitu yakin akan Nana Bu Para pun meminta kepada Nana untuk dicek ke dokter apakah Nana belum pernah disentuh meskipun awalnya Dewa tidak setuju dengan apa yang diminta oleh Bu Para namun Nana yang tak mau melihat Dewa selalu dipenuhi rasa curiga Nana pun menyetujui permintaan dari Bu Para nah guys pastinya di episode yang akan datang akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan yang dimana saat ini Nana sudah menyetujui apa yang diminta oleh Bu Para tentu saja mereka pun akan pergi ke dokter untuk memastikan kecurigaan mereka dan pastinya setibanya di rumah sakit dan saat itu Nana pun dicek tentu saja dokter pun akan mengatakan kepada Nana Bu Para dan Dewa kalau Nana benar-benar masih suci bahkan belum pernah disentuh oleh siapapun tentu saja itu semua akan membuat Dewa dan Nana begitu bahagia karena apa yang ia cemaskan tidaklah terbukti namun sepertinya Bu Para pun akan merasakan malu karena sudah meragukan Nana dan bila semua itu benar terjadi tentunya Dewa pun akan semakin yakin dan semakin cinta kepada Nana bahkan Dewa pun tidak akan ragu lagi untuk mempertahankan Nana pastinya Dewa akan semakin cinta kepada Nana lalu bagaimana dengan nasib si antagonis Alia yang selalu memperkeruh keadaan bahkan Alia pun terus berusaha untuk mempengaruhi Dewa dan Bu Para tentu saja usaha si antagonis Alia pun akan sia-sia bahkan Alialah yang akan merasakan sakit hati karena Dewa dan Nana akan semakin saling menguatkan dan semakin romantis namun jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya hanya di sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTP sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati